Apa namanya, chemistry dari semua pengisi acara, karena setiap segmen juga ada beda-beda, gimana? Yang pasti kita ada vitamin D sama vitamin C, bum, biar bisa, itu tubuh kita bagus gitu ya, sama ngeras pencur juga ada, jangko-jangko itu kita pengisi. Iya, jadi, dan kita juga sebagai serap comedian, kita juga menulis materi khusus buat ulang tanda CTV yang ke-32 ini, dan juga gigi juga, Jadi, yang kita berikan nanti bukan cuman sungguhan yang lucu, tapi juga berarti juga di-rosting-rostingan kita ke pasangan-pasangan yang sangat terbaik sekarang di Indonesia gitu kan. Sama kayak temanya kan, extraordinary, jadi kita memberikan hal yang luar biasa juga, jadi bukan hanya penyanyi yang collab dengan penyanyi yang muda, dengan yang legend gitu, kita juga memberikan hal yang berbeda juga di tempat-tempat lain. Wih, keren. Makanya dipilih Marcel dan juga Kiki, Tafutri ya. Ini untuk pekelia pertama di acara CTV ya? Aku kali pertama diundang di, sebenernya di CTV udah ada acara, tapi kalau untuk di HUT CTV, ini kali pertama untuk aku, itu sebuah kebanggaan juga bisa bermain di ulang tahun yang ke-32, yang sangat ekstra ordernya. Tugasnya apa? Aku sama Kiki nanti akan menghantarkan sebuah acara yang sangat terbaik, jadi dari awal sampai akhir, rakaiannya akan kita manupadankan dengan beberapa CGI dan juga beberapa, apa ya jadi bilang, kita akan membawa teman-teman yang nonton nanti ke dunia kita nanti untuk mencari cinta. Tapi lu punya perang yang luar biasa banyak, porsi yang luar biasa banyak juga di sini ya? Tidak juga, kalau untuk porsi banyak iya, tapi kalau untuk perannya yang sangat besar juga tidak besar-besar banget, karena memang ada yang lebih besar lagi, jadi di rangkaiannya itu akan ada banyak banget. Misalkan kayak tadi 71848 akan featuring dengan Om In One Flux, dan juga nanti gue juga bakal sama Kiki, bakal ada bisa dibilang satu panggung sama nepang, jadi wow itu sebuah hal yang menurut gue di karir gue juga sangat ekstra. Berikan tentang temanya tadi, seakan ada tema-tema cinta gitu, nanti kalau ada ngapain sih? Nanti gue akan bisa dibilang membukakan mata-mata teman-teman semuanya, bagaimana perjuangan cinta dari Lafina Gita, dan juga dari Lesi Bilar, dan juga bagaimana kita bisa mempertahankan cinta itu, sehingga cinta itu bisa membawa ke kebahagiaan. Kebahagiaan gitu, jadi bisa dibilang kita akan membawa teman-teman membawa cinta, itu adalah kendaraan kita untuk menuju ke tempat yang sangat bahagia. Ada kostum-kostum tertentu gitu? Pasti ada, dan kostumnya itu beda-beda, jadi setiap sininya beda-beda kostumnya, dan itu sangat benar-benar pertama kali gue di satu acara bisa pakai, bisa dibilang 5 kostum. Perjabatannya sudah berapa-apa? Sudah sangat proper banget, dan akan sebentar lagi, akan rampung. Jadi, di tanggal 24 nanti, kita tunggu aja. Ada persiapan kata-kata nggak ya, yang disampaikan nanti, untuk tanya-tanya? Pasti, pasti banget, karena gue sama Kiki akan nyapin materi-materi yang sangat terbaik di roastingan gue nanti, dan juga roastingan Kiki juga. Dan karena memang kita malu lah ya, kalau kita nggak nyapin materi yang terbaik, karena ECTP udah kasih yang terbaik gitu. Mereka membangun jembatan dari Jakarta dan juga Vepo, terus ada hadiah juga untuk anak bayi yang lahir di tanggal 24, 32 bayi di 32 kota. Jadi menurut gue, kita juga harus menyiapkan yang terbaik. Yang di roasting, Sam? Kita udah dari 3 bulan lalu, guys. Jadi emang udah disiapin bener-bener proper banget. Persiapan sama Kiki tuh ada buat chemistry-nya udah cantak. Lu yakin atau ada persiapan lagi karena? Tidak, ya kalau terlalu yakin ya, takutnya over deh. Jadi kita bersiapkan terus sampai waktunya tiba. Jadi tidak kita kayak, oh udah-udah siap banget, ya? Enggak. Jadi masih ada persiapan-persiapan lagi. Katanya bahwa kalau ada stop segmen, jadi beban? Tidak ada beban ya dong. Jadi itu jadi sebuah kebanggaan juga. Di setiap panggung dan stop segmen aku ada, terbaik banget. Oke, honornya paling gini diantara pas yang lain ya? Tentu tidak. Oke guys, apa lagi?